Wow ini nampak sedap Memang sedap sangat ini Hai sahabatku semua Jumpa lagi dengan saya Saya hari ini akan masak makroni goreng Oke sahabatku Kita teruskan memasak Dan kita tengok bahan-bahannya Ini saya ada makroni ya sahabatku Ini sudah saya rebus ya sahabatku Biar dia lembut Jadi saya rebus lebih dahulu Dan sayur sawi Yang sudah saya bersihkan Oke perencahnya saya menggunakan Ayam isi yang sudah saya potong-potong Dan sotong ya sahabatku Yang sudah saya potong Rempahnya saya menggunakan Bawang merah Bawang putih Nanti semua ini saya potong saja ya sahabatku ya Cili kering yang sudah saya blender Air limau Dan saya campur lada putih ya sahabatku Sikit nanti ya Oke dan Kicap manis ya sahabatku Kicap manis Dan ini kicap pekat sahabatku Nanti saya campurkan juga Kicap pekat Ini sos tiram Dan sos cili ya sahabatku Dan campurannya nanti saya nak campur dengan telur Telur ini nanti saya goreng lebih dahulu Macam biasa Dan cili potong Cili potong Daun bawang Ini pun daun bawang juga ya sahabatku ya Yang ini saya asingkan Nanti saya gaul sekali dengan Makroninya Oke sahabatku Dan sekarang kita teruskan masak Dan saya nak goreng telurnya dulu ya sahabatku ya Telur ini saya pecahkan ya sahabatku Saya nak hancurkan Terima kasih kerana menonton Oke disambil Nunggu telurnya masak Sahabatku ya Saya nak potong bawang putihnya dulu Terima kasih kerana menonton! Tolong merah Saya potong juga Oke telurnya pun sudah masak sahabatku ya Saya nak angkat telurnya saya terus masukkan mangkuk dan sekarang saya tambahkan minyak terus masukkan sotong dengan ayamnya sahabatku ya terus sotong dan ayamnya dimasak baru masukkan bawang putih sahabatku ya oke sahabatku ayam dan sotongnya sudah masak dan sekarang saya nak masukkan bawang putihnya ya sahabatku bawang putih dengan bawang merah bawang putih dengan bawang merah ini tidak sampai layu ya sahabatku ya ditumis sampai layu baru masukkan bahan lainnya ya sahabatku bila dia sudah layu sahabatku aroma dia naik oke saya boleh gaulkan dengan ayamnya selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang masukkan cili kering yang sudah di blender seterusnya masukkan setiram ya sahabatku seterusnya masukkan setiram ya sahabatku dan masukkan sas cili dan masukkan sas cili dan masukkan sas cili terus masukkan lada putihnya sahabatku ya terus masukkan lada putihnya sahabatku ya seterusnya air asam limau bubuk sikit saja sahabatku ya dan kicap pekat dan kicap pekat sedikit dulu sekilanya kurang nanti boleh ditambah ya sahabatku oke sekarang saya masukkan kicap manis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan garam secukup rasa dan masukkan dan masukkan lancinomoto masukkan masukkan glopase sikit sahabatku ya lalu goreng hakroni ataupun goreng mie boleh masukkan gula boleh masukkan gula sahabatku ya oke sekarang daun bawang ini sahabatku ya yang keras ini saya nak masukkan sekali oke yang ini nanti ditapur diatasnya saja sekarang masukkan sayur ya sahabatku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan terus boleh masukkan makroni nya ya sahabatku ya selamat menikmati gula gula sampai rata wow ini nampak sedap sahabatku memang sedap sangat ini sahabatku selamat menikmati 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 Laki